Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika lagi yang akan dibahas hari ini adalah tentang cara mengerjakan pengukuran berat di halaman 82 bagian yang B kalau kemarin bagian yang A, ini satu-satu satuannya diubah, nah sekarang ada penambahannya bentuknya dikurang atau ditambah gitu ya kita langsung saja memulainya untuk nomor 9 gue contohkan soalnya adalah 5 kilo dikurang 8 hektogram sama dengan titik-titik dak 5 kilogram dikurang 8 hektogram sama dengan titik-titik dekagram kita lihat dulu satu-satu angka pertama-tama satu angka pertama 5 kilo ini satunya sama belum dengan dak belum maka kita ubah dulu tuliskan 5 kilogram sama dengan kedak itu berarti bagaimana titik-titik dak ya kan kita tuliskan lagi angka 5 5 dari kilogram ke dekagram itu bagaimana kilogram ke dekagram itu turun bu maka kalau turun dikali turun berapa turunnya 2 maka kan turunnya 2 ya kita lihat kilogram ke dekagram 1 2 turun 2 ya kalau turun 2 berarti dikali 100 sama dengan berarti 500 dekagram berikutnya yang kedua soal yang kedua adalah 8 hektogram sama dengan titik-titik dak ya maksudnya kesatuan yang kedua angkanya 8 oke kita tuliskan ini Hg ke dak itu sudah sama belum belum maka kita samakan dulu tulis lagi angka 8 nya Hg ke dak itu naik atau turun kita lihat Hg ke dak itu turun bu oke turun berarti dikali dikali berapa ternyata tadi turunnya 1 1 tangga berarti dikali 10 sama dengan 8 dikali 10 8 nya digarisin 1 nya digarisin 8 dikali 1 8 0 simpan 1 kan jadi 80 ini juga cara menghitungnya gitu yang atas 5 dikali 1 5 0 nya ada 2 tambahkan oke baru kita hitung dilihat di soal ini tandanya kurang atau tambah oh dikurang berarti kita kurang 500 dikurang 80 0 kurang 0 0 0 dikurang 8 itu gak bisa maka pinjem 11 jadi 10 10 kurang 8 2 ini udah pinjem 11 jadi tinggal 4 jadi jawabannya 420 dekagram itu ya itu cara mengerjakan nomor 9 lalu kalau untuk nomor 15 bagaimana bu untuk nomor 15 contohkan ya soalnya adalah 16 dekagram dikurang 100 desigram dikurang 80 gram sama dengan titik-titik gram ya soalnya itu 16 dekagram dikurang 100 desigram dikurang 80 gram sama dengan mau ke gram maka satu-satu angka yang pertama angka berapa 16 kita tuliskan 16 dekagram mau diubah ke gram ya udah sama belum satuannya belum maka kita ubah dulu 16 kita tuliskan 16 dari dekagram mau ke gram itu gimana kita lihat dari dekagram mau ke gram ternyata turun kalau turun di kali turunnya 1 berarti dikali 10 baru kita hitung angka yang selain 0 kita garisin 16 dikali 1 16 kita tuliskan ada 0 yang 1 tambahkan jadi 160 gram maka 1 yang sudah berubah menjadi gram karena sudah diubah berikutnya yang kedua angka yang kedua angka berapa disoal 100 dituliskan 100 100 dg sama dengan mau diubah ke gram ini kan belum sama ya dg dengan g kita lihat dg ke g itu gimana ternyata dari dg mau ke g itu naik bu naik 1 kalau naik itu dibagi tuliskan 100 nya dulu karena naik tandanya dibagi naik 1 tangga maka dibagi 10 karena pembagian maka kita coret saja disini 0 nya ada 1 kita coret 1 disini juga 1 kenapa ini tidak dicoret lagi karena di angka 10 itu 0 nya tidak ada lagi sudah habis jadi harus adil satu-satu dicoretnya nah sekarang tinggal angka berapa 10 dengan angka 1 10 dibagi 1 sama dengan 10 10 gram jadi hasilnya 10 gram nah sekarang angka yang ketiga disoal angka berapa angka 80 jadi satu-satu ngerjanya ya ada berapa angka disini dikerjakan satu-satu dilihat satuannya sudah sama atau belum 80 gram mau ke gram ternyata satuannya sudah sama jadi tidak perlu langsung saja tuliskan 80 baru kita hitung angka yang pertama tadi 16 dekagram diubah menjadi gram jadi berapa 160 tuliskan 160 angka yang kedua diubahkan angkanya 100 dg 100 dg mau ke g itu diubah menjadi angka 10 tuliskan angka 10 lalu yang ketiga 80 gram itu diubah ke gram juga ternyata jadi tidak berubah ya 80 gram ke gram tetap berarti kita tuliskan nanti dulu tuliskannya nanti deh kita hitung dulu ini ini disuruh tandanya apa kurang maka kita tandanya kurang ya angka yang pertama 160 tadi yang kita udah ketemukan tulis disini angka kedua yang kita ketemukan 10 ditulis terus dilihat di soal tandanya dikurang maka dikurang 0 dikurang 0 0 6 dikurang 1 5 satunya gak ada temannya maka turun jadi 150 gram terus sudah selesai belum bu belum yang angka yang ketiga belum kita kurang angka yang ketiga berapa 80 maka kita kurang 80 kita kurang 0 kurang 0 0 5 kurang 8 bisa gak enggak pinjam sebelah pinjam satu sini berarti habis ya jadi 15 15 kurang 8 berapa 7 jadi hasilnya adalah 70 gram jadi cara mengerjakannya gimana kesimpulannya satu-satu kalau ada angka ini dituliskan disini mau diubah kemana dituliskan kalau misalkan belum sama satuannya maka diubah dulu naik atau turun ya ditentukan naik atau turun dikali atau dibagi gitu kan nah ketemu hasilnya pertama selesai terus yang kedua angkanya 100 dicari juga satuannya sudah sama atau belum dituliskan disini caranya terus angka yang ketiga enggak berapa 80 80 gram mau ke gram ternyata sudah sama jadi enggak perlu dicari baru dihitung dengan cara susun ke bawah dikurang atau ditambah satu-satu gitu ya oke itu cara mengerjakan halaman 82 bagian B kita cukupkan dengan materi hari ini kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh